Bismillahirrahmanirrahim Al-Baqarah saya bersyukur Bapak yang ke-99 Finnahi alibid'a'wat tiba'il awal Larangan, tidaklah menjelaskan larangan Melakukan bid'a' dan mempertulukkan harwa baksud Takutlah kalian daripada membuat perkara baru Dalam perkara-perkara Perkara-perkara ibadah Fahindahi alibid'a'wat tiba'il awal Ketahuilah bahawasanya perkuatan-perkuatan baru Itu adalah hukumnya kita Wapunul Asit Adil Dholala Wapunul Asit Adil Dholala Dan tiap-piap perkara yang bina' Itu adalah sesat Wapunul Asit Adil Dholala Dan setiap pesesatan itu masuk ke merahadah wabarakatuh ma'ahda sabi amri dihidahada ma'alai samimhu hadis labi barang siapa membuat perkara baru di dalam masalah agama ini ma'alai samimhu yang tidak dari perkara agama itu ya perhatikan disini ma'alai samimhu yang tidak dari perkara agama jadi seseorang yang buat perkara baru tidak dari perkara agama kita ini perkara agamanya ini Islam wabarakatuh maka perkara itu harus ditolak perkara itu ditolak paham-paham ini adalah membicarakan perkara yang sensitif perkara sensitif masalah bela ya perkara-perkara B B A jadi perhatikan disini garis besarnya garis bawahnya ini adalah perkara-perkara baru yang tidak dalam urusan agama terus kemudian para ulama di dalam hal ini menjabarkan apa itu Al-Bin'ah Al-Bin'ah itu apa yang dilamakan Al-Bin'ah 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 itu fitnuma yang tidak ada di masa di masa Al-Bin'ah 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 Al-Muqtasani Al-Muqtasani Menurut Al-Muqtasani Seorang hafib yang menghafal ratusan ribu hadis lagi Belum mengatakan ini Apa yang dilakukan di Al-Muqtasani Al-Muqtasani Yang pertama Yang benar itu adalah Satu perkara yang berbeda Berselisih Tidak sesuai Dengan Al-Muqtasani Ini yang pertama Jadi menurut Al-Muqtasani Benar yang pertama adalah Perkara yang bertentangan Berarti kan Perkara yang bertentangan dengan Al-Muqtasani Al-Muqtasani Al-Ijmah Yang ketiga Sepakatnya ulang Jadi Dasarnya yang disebut Ben-Ah disini adalah Perkara yang berbeda Dengan Al-Muqtasani Al-Muqtasani Sepakatnya ulang Bahwa Ben-Ah itu ulang Yang seperti inilah yang dinamakan Ben-Ah yang sesat Ben-Ah yang sesat itu adalah Ben-Ah-Muqtasani Were'man Saya bangga Yang berbedaan Selamat 획 Denkan Sesuatu yang baru Yang tidak berselisih Bertentangan Tidak berselisih Dengan itu tadi Tidak berselisih al-tua Tidak berselisih adis Tidak berselisih dengan isma ulama Ini namanya Betak Atau betak yang tidak terkelang Jadi ini dimulai Jadi disini kita Al-Mahe Ka'ul and Allah Menatakan Al-Bid'ah Muntosmatun Kila Hasana Din Wa Qobihat Al-Mahe Ka'uliyah Menjelaskan Jadi Bid'ah itu juga ada dua macam Bid'ah Akhasanah Wa Bid'ah Qubihat Bid'ah Baik Dan Bid'ah Terlebih Jadi ini dimulai Tidak berselisih Jadi prinsipnya Bid'ah Itu adalah Yang sesat Ben A yang sesat itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran Maupun A, Hadis, dan Ijimah Baru Kalau kita itu mengambil Ben A semuanya sesat Jadi kalau kita itu mengikuti paham orang-orang itu Yang dinamakan Ben A semuanya, Ben A itu sesat Dan setiap sesat masuk neraka Ayo kita coba dengar Ayo kita dengar Tahlil Tahlil itu apa? Tahlil itu Ben A Karena zaman Rasulullah dan Aga Tapi permasalahannya Masalah tahlil Masalah kita tahlil Itu apa sesuanya tahlil? Tahlil itu adalah Membaca Lahilah Tahlin itu adalah Baca lainnya Takmin baca anda Tasbih Jadi kalau kita baca tahlil Itu perintah agama apa tidak? Ini ada dasar yang Tuhan Ada hadis apa tidak? Jadi kalau begitu itu masalah Tahlil Kalau dalam tahlil Di sini membaca yasin Ada perintah agama apa tidak? Baca yasin itu ada perintahnya agama apa tidak? Ada dikontakan dengan kehadis apa tidak? Jadi kalau kita baca tahlil Tahlil itu ada perintah agama apa yang mana? Karena yang tahlil utama adalah Malaisa minu Malaisa Malaisa minu Yang tidak ada dari dasar Yang tidak ada apa itu? Tidak ada dari perintah agama Jadi dasar utama agama ini apa? Adu'an A Kemudian di dalam tahlil Di situ baca istighfar Ya dalam tahlil Baca istighfar Baca istighfar itu Berkentangan dengan Al-Quran Hadis atau tidak? Tidak bertentangan Nah Di dalam apa itu tahlil Juga membaca sholawat Apakah pertentangan Baca sholawat kepada Al-Quran Makhul Hadis? Di dalam apa itu tahlil Juga ada media Bersilatul Wahim Silatul Wahim itu Berkentangan dengan Al-Quran Berkentangan habis Ada Al-Quran Ada Terus di situ ada Sodakok Sodakok itu Perintah agama Baca tidak Bagaimana Mengatakan itu Berkentangan Jeleng Terus kemudian Berkentangan Bagaimana Itu menjadi Berkentangan Cesar Bapak-bapak Saya mencontohkan lagi Ya Ini masalah-masalah Ibadah Masalah-masalah Ibadah Masalah Ibadah Saya mau tanya Kalau Upamanya Kita di sini Ibadah Ya Kita di sini Solat Dipakwa Solat ini Termasuk Ibadah Atau tidak Kalau kita Terlalu Solat ini Ibadah Atau tidak Ibadah Permasalahannya Rasulullah Para sahabat Pernah Tersolat Dipakwa Pernah Pernah Solat Dipakwa Atau tidak Jadi Kami itu Orang Yang Selat Dipakwa Benah Atau tidak Ya Benah Namanya Karena Ada Berkentangan Al-Quran Kalau kita Sakit Apapun Juga Yang Dikamakan Benah Apapun Juga Yang Tidak Pernah Dicontohkan Rasulullah Rasulullah Pernah Dicontohkan Solat Di Papua Pernah Dicontohkan 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 Datalah Tutbah Tutbah Ceramah Itu termasuk Apa ini Ibadah Tidak Ibadah Tidak Rasulullah Pernah Tutbah Di Papua Rasulullah Pernah Tutbah Di Indonesia Dicontohkan 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 Yang berikutnya Seperti Menyusul Buku Yang Kalau Sekarang Adalah Menyusun buku Menyusun kita Seperti kita tidak pilih Kita tidak mahu Kita tidak hadis Menyusun-menyusun itu Ibadah atau tidak Sama masalah ada atau tidak Termasuk Namanya kita asal Maksudah Mau tanya lagi Membaca alu-alu Kalian belajar Mulai apa namanya Konsepnya yang dipakai apa Terus kemudian membaca alu-alu Membaca alu-alu itu ibadah atau tidak Ibadah Ibadah atau tidak Rasulullah bukan membaca alu-alu Rasulullah bukan membaca alu-alu Tidak pernah Rasulullah hafal Kalau sudah hafal Masa meraka Lebih tidak cerah Kalau kalian sudah hafal alu-alu Rasulullah hafal atau tidak Kalian apa atau tidak Tidak Masya Allah Ini masuk fitnah Apa Mau kasih contoh lagi Ada contoh lagi Mau atau tidak Nikah di ibadah atau tidak Nikah di ibadah atau tidak Rasulullah nikah beberapa 25 Di antara bapak-bapak yang disini ada pas 25 Kalau tidak pas 25 berarti betah Betah atau tidak Betah Kalau lebih Bapak-bapak yang disini ada pas 25 Bapak-bapak yang disini ada pas 25 Umur 40 Kalau tidak umur 40 Kalau tidak umur 40 Kalau berapa Atau jandar Kalau yang jandar Kalau berapa Betah atau tidak Oh eh Berapa Atau jandar Nah kalau tidak umur 40 Bapak-bapak yang disini ada pas 25 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 masih bisa punya anak 6 jadi putri-putri ada tujuh jadi ibu-ibu kalau cuma jual saja kalau jual setiap B harus 6 harus 7 harus tuh kemenolongan yang 2-3 tambah sampai 7 kemenolongan maka leka itu ada namanya bintah asana bintah apa itu maka leka itu hadirin maka hadirin yang pentingnya kita itu kita ini kalau bisa punya amalan-amalan kalau ada orang ngajak kebaikan itu pokoknya salah orang ngajak dalam kebaikan dan perkaraan jangan bulat-bulat kalau kita menghormat ayah hadirin termasuk saya menyampaikan hadirin yang dimulakan oleh Allah saya hukumkan bahwa setiap hari Selasa setiap hari Selasa seperti ini kita mulai pikirnya adalah mulai habis madri kita pikir namanya zikrubo bidin setelah Islam 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 kita apakah berapa selesai ini bahwa ini punya ikut saja ibu ikut pertama kali itu siapapun juga nanti yang akan melahirkan disini sampai hari kiamat maka ibu terus mendapatkan bahan sebab itu termasuk orang-orang pertama yang memulai dalam kegiatan kebaikan itu namanya alhamdulillah kalau kita dalam kebaikan ikut saja pokoknya ikut itu Allah sudah mencapai sahabatnya siapa itu pertama siapa apa ini namanya pertama yang ikut memanumatkan yang pertama terus generasi berikutnya generasi berikutnya siapapun juga yang ikut adalah yang akan terus mencapai sahabat ini yang berkata masana dan bapak masana suruh yang menghasilkan bahwa wajrwa wajrwa menghadapi seseorang yang punya suka atau punya laku jelek maka dirinya mendapatkan kejelekan itu dosa itu dan dosa seluruh orang yang di suatu tempat ada orang membuka tempat masyarakat Bapak Ibu itu disitu Wah ikut orang yang mudah menikuti terus termasuk mendapatkan apa itu dosa 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 sampai hari saya mengatakan sesungguhnya jalanku jalankan drama ini sudah berusaha maka ikutlah sesungguhnya setan selalu bergoda dari kanan kiri kosong manusia ini jadi amalan kita yang sesat itu ada amalan suatu amalan yang tidak ada dasarnya Al-Qur'an menghormati saya pokoknya orang maulid itu bagaimana kalau dia betah betah itu betah khasana Bapak-bapak seperti perikatan maulid nabi itu betah tapi betah-betah khasana Bapak-bapak apa yang dinyamakan maulid itu maulid itu adalah media silatur silaturah yang berkenangan dengan naga apa tidak disitu dibacakan Al-Qur'an pembacaan berkenangan dengan naga apa tidak disitu diceritakan tentang sejarah Nabi supaya kita semakin cinta mengundang lagi pernah agama apa tidak disitu juga ada sejato disitu untuk media orang berserta apa-apa apa yang menjadikan sebab apa yang menjadikan dalam kita itu gampang mengebutakan orang untuk menyesatkan orang untuk orang baik yang sesat dengan satu hadis dengan satu hadis hati-hati kalau di dalam Al-Qur'a hadis tadi mengatakan barang siapa untuk hukumnya orang baik khabir akhirnya kita tidak menjelaskan barang siapa untuk orang baik sesat menerangkan ya khabir pusing pada ketiga menurut Allah maka hukum itu kembali kepada yang menurut selalu kita selalu selamatkan dari maha apa yang seperti ini Amin Al-Qur'an ini selalu kita dibuatkan dalam iman Islam kita ini ala kita tak disukah walau berjalanan Amin Al-Qur'an berjalanan Amin Al-Qur'an